Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Ravka Hamisan di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat tombol hyperlink di Microsoft Excel Oke kita langsung saja ke tutorialnya nah jadi disini saya mempunyai ini tiga sit ya sit barang masuk barang keluar dan sit laporan persediaan nah jika kita ingin berpindah ya misalkan kita posisinya ada di sit barang masuk kemudian kita ingin ke laporan persediaan caranya cukup dengan menekan tombol yang ini jadi kita klik ini nah maka kita akan beralih ke sit laporan persediaan nah misalkan kita ingin kembali ke barang masuk kita klik yang ini jika kita ingin ke sit barang keluar kita klik yang ini nah kurang lebih seperti ini ya fungsi dari hyperlink nah cara ini tentu sangat bermanfaat misalkan kita mempunyai sit yang banyak ya misalkan ada 10 atau 20 sit nah itu dengan tombol ini tentunya sangat memudahkan kita dalam mencari sit yang diinginkan nah oke bagaimana cara membuatnya kita langsung saja ke tutorialnya oke langkah pertama kita hapus saja dulu ini jadi saya contohkan saja di sit ini ya kita akan membuat link ke sit barang keluar dan sit laporan persediaan caranya yaitu kita pilih menu insert pilih illustration ya kita pilih shape kemudian kita cari ya terserah shape yang mana misalkan kita coba yang ini kita buat saja seperti ini kemudian kita klik kanan dan pilih edit text disini kita masukkan misalkan disini barang keluar kita rapikan ya kita perbesar fontnya kita pertebal kemudian kita buat rata tengah nah seperti ini nah untuk sit laporan persediaan cukup kita klik saja ini klik kanan pilih copy kemudian kita paste nah sekarang sudah ada dua tombol untuk sit barang keluar dan sit laporan persediaan yang ini tinggal kita ganti saja namanya jadi laporan persediaan nah seperti ini kalau kurang cukup atau kurang lebar kita tarik saja seperti ini nah oke eh jadi disini sudah ada dua tombol ya untuk barang keluar dan sit laporan persediaan nah cara untuk menghubungkannya yaitu kita klik kanan di bagian setnya ini kemudian kita pilih link yang kita pilih yang ini nah selanjutnya kita pilih eh place in this document ya yang ini nah disini akan ditampilkan ya sit yang ada di file Excel-nya Hai nah ini kan untuk link ke sit barang keluar ya jadi kita pilih yang ini kemudian pilih ok Hai nah selanjutnya caranya sama ya yang di laporan persediaan kita klik kanan pilih link kemudian pilih place in this document dan kita pilih sit laporan persediaan kemudian klik ok nah sampai disini tombolnya ini sudah jadi ya tinggal kita gunakan saja misalkan ingin ke barang keluar kita klik saja ini seperti ini kemudian jika kita ingin ke sit persediaan kita klik saja ini nah kurang lebih seperti itu ya cara membuat tombol hyperlink nah oke teman-teman sampai disini saja videonya semoga bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati